Atas kemantian kita sama-sama, atas simpatis kita sama-sama terhadap sejarah yang ada di kota Palembang ini. Ini adalah mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Kamis 1 Desember 2022 kemarin, Palembang memanggil ratusan mahasiswa dan juga para insan sejarah budaya di Palembang. Di hari ini, mereka turun ke jalan untuk membela kota Palembang, kota tertuo di Indonesia ini. Mereka melakukan aksi damai. Aksi damai ini menyuarakan penolakan perluasan dan pembangunan empat lantai rumah sakit Dr. Akagani, yang ada di dalam kawasan BKB, yang sudah ditetap ke sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004. Selain itu, juga penolakan pemasangan lip di pucuk jeramba Ampera, yang juga digawih ke tanpa kajian teknis yang melibat ke sejarah, arkeolog, dan juga sosial budaya. Pemasangan lip ini dikhawatir ke akan merusak objek yang diduga jagar budaya. Juga jembatan Ampera Jika ada yang rusak BKBku, lawanlah! Di sepian musik, aku Sultan Mahmud Badarudi. Wujudkan keinginan kakekku, Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo, bangunkan kraton kutub besar. Untuk kebanggaan masyarakatku Malembang, sekaligus persiapan melawan pejajah. Awalnya, 1792 ini kediaman keluarga kami. Dengan dinding tembok setebal 1,99 meter, setinggi 9,99 meter, pada masaku nyaman dan aman, mesejahterakan rakyatku dari sini. Bersanding dengan masjid agung dan keraton kutu kecik ciptaan ayahku. Benar dugaanku, di masa anakku Sultan Mahmud Badarudin II, Belanda bertantang petenseng ingin kuasai Palembang. Anakku Sultan Mahmud Badarudin II, lawan mereka. Dari keraton kutu besar yang kokoh, perlawanan sengit dan heroik, syair perang menteng dibakarkan kerakyatnya. Kemenangan gemilang dari keraton kutu besar, diperoleh sehingga 1819, Belanda dipukul hingga Batavia. Dua tahun selanjutnya, Belanda ingin kuasai Palembang lagi. Perang memuncak selama tiga bulan, Mei sampai Juli 1821. Balu warti di keraton kutu besar banyak tenggelam. Kapal musuh pun hingga habis sempurna. Belanda kewalahan dan teracam kalah lagi. Hanya karena taktik lici musuh, yang tak menyerang di hari Minggu kebaktian mereka. Andasku Sultan Mahmud Badarudin II, menganggap Jumat di hari kami sholat berjamaah, serta adanya pengkhianatan tak siap, hingga dipaksa kalah. Kemudian, ia diasingkan dari rakyatnya pada tanggal 14 Juli 1821, ke Ternate, hingga wafatnya di tahun 1852. Kesultanan Palembang memang runtuh setelahnya. Namun aku, Sultan Mahmud Badarudin II, dari alam kuburku tetap tersenyum. Karena keratanku, keratanku tak besaku, tetap berdiri megah, memberi rasa bangga akan kebesaran dan waris dari kesultanan kamu. Namun di alam merdeka, senyumku sedikit kecut, sebab keratanku, sudah berubah nama menjadi bentengku tak besak. Dikuasai bukan rakyatku, tetapi para tentara menjaga rumah sakit. Tiba-tiba di akhir ini, senyumku tambah masak. Kudengar cerita rumah sakit itu akan dibangun empat lantai. Keratanku akan rusak. Tolonglah aku. Lawan mereka yang ingin merusak warisku, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2004. Lawan, lawan, dan lawanlah. Hingga keratanku tak besaku, dapat dimiliki oleh rakyatku, Palembang sepenuhnya. Waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, seakan Palembang bukanlah tempat yang tenang untuk menjaga budaya dan juga merawat sejarah. Walaupun kenyataannya, Palembang sudah terbentuk sebagai kota yang punya sejarah dan peradaban panjang. Bahkan kota tertua di Indonesia, saat ini beredar duo pemberitaan yang akhirnya memanggil jiwa para mahasiswa ini dan juga pergiat sejarah untuk melakukan aksi damai. Hal itu dikarno ke Pertama, rencana perluasan rumah sakit dokter Akagani untuk menjadi empat lantai. Dengan rencana dibangunnya rumah sakit Akagani ini, akan mengancam keberadaan benteng kutobesak, yang saat ini sudah tercatat sebagai cagar budaya. Benteng kutobesak ialah identitas kita atau kota Palembang, saksi bisu dan juga simbol perjuangan dari kota Palembang. Bahkan benteng kutobesak ini dibangun di masa kesultanan Palembang dan sikok-sikoknya benteng yang dibangun oleh pribumi di Indonesia. Yang kedua, pemasangan lip di Pocok Jeramba Ampera, yang cuma melakukan kajian teknis tanpa ngelibatkan kajian sejarah, arkeolog, dan sosial budaya. Selain itu, pemasangan lip dikhawatir ke akan merusak yang diduga objek cagar budaya ini. Aksi ini dimulai dari lawang burutan, terus dilanjutkan longmatch menuju pelataran benteng kutobesak, dan terakhir di Monvera. Kegiatan ini diisi dengan pembacuan puisi, orasi, dan juga pernyataan sikap. Seperti satu turut benteng kutobesak akan direnovasi. Dihawatirkan akan merusak cagar budaya dengan alasan ini. Apakah kalian hanya jauh dan sudah memerti? Ayo, gerakan langkahmu, meski hanya tertatu-tatu. Ayo, gerakan tanganmu, sebagai tanda baksi. Berbuatlah semangkumu, meski suara kita tak didengar. Sampaikan kebenaran itu, meski sedengar talar. Kadang lisan tak mampu untuk berkata-kata. Maka ikut dan hadir adalah perjualan kita. Benteng kutobesak adalah warisan menuhur yang perlu dijaga. Bukan milik pribadi atau warisan orang tua. Tenteng kutobesak adalah kebanggaan kita semua. Mari kita jaga. Jangan sampai hilang sejarah kita. Jangan sampai hilang sejarah ini. Jangan sampai hilang sejarah kita. untuk melindungi cakar budaya di Palembang ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Berapa? Suara mu? Mahasiswa! Tentu! Saya akan membacakan petisi kami ataupun tentutan kami pada hari ini. Yang pertama, menolak perluasan dan pembangunan rumah sakit Dr. Akagani karena telah ditetapkan kawasan benteng kutubesak sebagai cakar budaya nasional. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM09-B.007-MKB-2004 Yang kedua, Pembangunan rumah sakit Dr. Akagani juga tidak sesuai regulasi. Tata gunalahan Kota Belembang Analisis AMDL pasti gagal. Analisis ANDL lalu lintas pasti gagal. Dan kebutuhan parkir pasti tidak mencukupi. Yang ketiga, rencana pihak rumah sakit Dr. Akagani akan membangun empat lantai yang tentunya akan memperkuat fondasi dengan melakukan pengalian tanah yang lebih dalam. Maka dikhawatirkan akan merusak dan menghilangkan potensi cakar budaya yang mungkin terdapat di dalam tanah tersebut. Yang keempat, bila pembangunan tetap dilaksanakan maka status Banteng Kutubesak ataupun BKB sebagai cakar budaya terancam dihilang. Dan posisinya sebagai warisan budaya yang menjadi kembagaan serta identitas masyarakat Malembang ikut punah. Yang kelima, stop pemasangan lift jembatan Ampera yang hanya satu kajian dari kajian teknis tanpa melibatkan kajian sejarah arkeologis dan sosial budaya. Selain itu, pemasangan lift akan merusak ODCB ataupun objek diduga cakar budaya. Yang keenam, menuntut wali kota Belemang agar melestarikan dan patuh pada menetapkan kawasan BKB sebagai kawasan citra kota lama dan cakar budaya. Sehingga turut menolak pembangunan empat lantai rumah sakit Dr. Hakagani dan lift jembatan Ampera yang tidak sesuai kawasan citra kota lama dan cakar budaya Balembang. Yang ketiga, menuntut Gubernur Sumatera Selatan untuk mencari solusi buku dalam mengembalikan BKB ke masyarakat Balemang dan Sumatera Selatan. Yang ketelapan, MTAJB ataupun tim ahli cakar budaya kota Balemang harus mempertahankan setiap jengkel perusahaan BKB ataupun BKB sebagai benda cakar budaya dan jembatan Ampera sebagai ODCB objek diduga cakar budaya serta secepatnya menjadikan objek dan situs di kota Balembang yang lainnya sebagai BCB yang diundang-undangkan. Yang kesembilan, jika masih berkeras membangun rumah sakit Dr. Agaghani dan lift jembatan Ampera menghimbau kepada ahli dan pencinta sejarah kota Balemang bersama mahasiswa untuk mempindanakan segala bentuk tindakan yang diduga merusak cakar budaya karena merupakan pelanggaran undang-undang cakar budaya nomor 11 tahun 2010 pasal 80 dan pasal 81 dengan ancaman pidana sebagaimana yang termaktub dalam pasal 104 dan pasal 105 Sekian tuntutan dari kami apabila tidak dikintahkan ataupun di ajukan kami selanjutnya akan turun untuk seluruh mahasiswa di kota Balembang maupun Sumatera Selatan Sekian dari kami Hidup Mahasiswa Hidup Mahasiswa Hidup Mahasiswa Hidup Mahasiswa Hidup Mahasiswa Demikianlah video Mangdayat Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidup Mahasiswa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton